Hai pagi teman-teman CCTV malam kita buat video kita pantau dari Jalan Batu Belik dari depannya restoran Karen Dinner ya yang baru dibuka sekarang kita menuju ke pererenan Bali kurang lebih perjalanan sekitar 30 menit ini kondisi di pagi hari jam 9 pagi jam 9 pagi kita menuju ke pererenan lewatin Canggu kita ngelewatin beberapa tempat atau lokasi yang cukup ramai nanti kalau udah masuk di daerah Canggu di posisi di Jalan Batu Belik Jalan Batu Belik di Kabupaten Badung Provinsi Bali ya Hai ini hari Kamis tanggal 20 20 April 2023 kita update sepanjang Jalan Kenangan ya buat yang mau mantau yang pengen tahu jalur ke pererenan boleh pantau sampai habis ya biar teman-teman juga ter-update tahu gimana situasi di jalan setiap harinya biar teman-teman juga tahu juga walaupun belum pernah ke Bali kalau mau ke Canggu tuh lewat Jalan Batu Belik nanti lewat Jalan Subasari terus lewat shortcut Canggu dan shortcut pererenan kalau sampai ke pererenan seperti itu ya kalau teman-teman yang pengen tahu yang pengen tahu update dari Bali walaupun belum pernah ke Bali pasti akan tahu kalau nonton channelnya CCTV malam karena channel ini memberikan video beda dari yang lainnya kalau yang lainnya mungkin ada animasi ada suara-suara yang bikin-bikin lucu-lucu bikin happy seperti itu tapi kalau channelnya CCTV malam enggak ada suara-suara seperti itu adanya suara kenalpot suara motor suara orang di jalan terus suara apalagi suara alam yang pasti terus yang pasti juga suaranya admin CCTV malam ya yang ngobrol enggak jelas seperti ini suaranya beda dari yang lain ya karena orangnya enggak jelas pokoknya suaranya enggak jelas Oke teman-teman kita belok kanan kalau lurus ke pantai Batu Belik kita ambil kanan kita masuk ke daerah Canggu nah di sepanjang jalan ini enggak banyak sih sebenarnya ini memang jalur yang agak sempit sih sebenarnya tapi mobil bisa sih kalau mobil mobil papasan aja kalau untuk sepeda motor bisa lewat aman tapi kalau mobil itu tadi harus papasan nanti di depan sini harus berhenti salah satu kalau ada kendaraan enggak bisa langsung papasan karena ada tiang listrik yang cukup mengganggu sampai sekarang tiang listriknya ini belum dipindahkan nah ini ya kalau ada mobil pasti papasan salah satu harus berhenti dia enggak bisa mobil papasan langsung dua jajar itu enggak bisa pasti salah satu berhenti lah ini juga di tikungan ini harus bener-bener sabar kalau enggak sabar nanti bisa-bisa spionnya hilang ini udah masuk di daerah Canggu ya kalau udah masuk ke jalurnya canggu itu udah wajib macet temen-temen akan tahu sendiri gimana krodit dan macetnya di jalurnya canggu karena canggu sekarang lagi hits lagi viral sekali banyak wisatawan yang berlibur ke canggu Bali Hai salah satu lokasi 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 tujuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara di sini ada cafe delmar ya salah satu restoran dan lalaguna lalaguna masih renovasi banyak restoran yang masih renovasi ya akibat pandemi kemarin renovasi panjang sepanjang jalan kenangan juga sampai sekarang juga belum buka ya Oke ini mulai krodit ya jalurnya maklum ya kalau jalurnya canggu itu harus harus wajib macet nggak boleh kalau nggak macet kalau nggak macet nanti namanya udah bukan Canggu lagi nanti mungkin bisa berubah namanya jalur nggak macet kita salip mobil depan bisa nggak ya bisa Oke kosong ya kalau kita mau nyalip harus lihat-lihat di depan ya jangan asalnya lip-nyalip aja takutnya berbeda dengan tujuan yang kita harapkan nanti kalau di sepanjang jalan ini sekarang udah mulai beberapa ada restoran yang baru ya di deket-deket sini kalau sebelumnya nggak ada cuma arsop pertokohan aja terus sewa papan surfing kalau di daerah sini sekarang udah ada restoran baru kiri dan kanan kita ini sekarang sampai ke depan nanti udah banyak beberapa tempat yang baru lah ini baru ya kiri jalan kita sebutkan namanya aja Nuris ya Nuris Nuris canggu ada satu ada beberapa ya tempat Nuris itu ada banyak outlet ya cukup terkenal juga banyak tempat-tempat baru ya ini masih sawah masih tetap ya kanan jalan tempat baru lagi nih nggak tahu nanti mungkin jadi restoran kayaknya komersial for list nah ini nanti jadi ada ada lima unit kayaknya jadi Ruko ya bakalan itu tadi komersial komersial bisnis kita lurus ya kita ambil jalan lurus kalau ke kanan tadi masuk ke jalan Umalas ya salah satu jalan yang cukup viral juga pernah saya buatkan video viral di Instagram sama di tiktok kalau di YouTube nggak viral-viral gang manggu gang manggu canggu lebih terkenalnya sering terjadi kecelakaan wisatawan nah ini pertokohan semua nih sekarang tempat-tempat baru ya dalam tahun 2023 sudah bangun sudah dibangun pertokohannya Ruko Ruko nya tertata rapi parkirnya juga lumayan bagus baguslah kalau ada parkir ya kita ambil kanan aja ya kita ambil kanan karena kita mau masuk ke daerah pererenan nanti jalur-jalur yang rawan-rawan kredit macet ya bukan kredit kredit anjingnya cantik ya anjingnya ya pinter kalau anjing di Bali itu banyakan pintar-pintar naik motor mon ya bahkan naik motor trail teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ada itu anjing yang naik motor trail sama tuannya tuannya tuh cewek ceweknya naik motor trail terus ada anjing anjing di pangku duduk di di itu apa namanya tanki motor wih ganteng sekali pokoknya anjingnya pokoknya anjingnya ganteng sekali kalau naik motor trail jarang-jarang terjadi nah disini waktu itu saya buat video pernah viral viral juga di tiktok jama di di Instagram kalau di YouTube enggak viral-viral ini repot ya Ayo kita ambil kiri teman-teman ya di sini kita ambil kiri kita masuk di jalan pantai brawa Hai sambil kiri jalan pantai brawa ini udah masuk di jalan pantai brawa kalau di daerah sini ini yang cukup rame di sore hari sore hari sampai malam rame sekali di sini ada beberapa restoran yang dibuka sama tempat hiburan malam ini ada restoran yang buka ya makanya parkirnya full di sini tadi ada dua kalau tiga yang markir di sini nih sana tadi ada satu ada milu bainuk ini juga rame juga restorannya di dalam kiri jalan juga cukup rame teman-teman ya banyak pokoknya kalau di daerah canggung itu enggak ada katanya sepi restoran tuh hampir semua berjalan dengan sesuai yang diharapkan kondisinya menguntungkan sekali ya makanya canggung itu semua restorannya dibuka di canggung itu enggak pernah dia bangkrut itu kayaknya jarang terjadi hampir semua restorannya rame Hai tak dari sini kiri jalan cukup rame semua ya nanti sore siang-siang aja udah mulai rame di sini lihat teman-teman ya kiri jalan parkirnya full ini salah satu tempat restoran yang cukup rame juga ya kiri jalan yang viewnya sawah nah ini juga kiri jalan cukup rame juga karena viewnya di belakang sawah ini baru dibuka ya kanan jalan yang ada disembayangkan ini kayaknya baru dibuka ya restorannya yang baju-baju putih banyak tempat-tempat yang baru dibuka ya hari ini emang hari bagus ya barusan yang kita berangkat tadi juga restoran yang baru dibuka juga kairan dinner terus apalagi ya pokoknya udah kalau udah masuk di daerah canggung restoran semua temennya restoran terus apa ya cafe arso butik semua bisnisnya jalan semua kalau di daerah sini karena tempat tujuan wisatawan mungkin kita singgung sedikit-sedikit ya untuk pengkabelan ya pengkabelan di atas itu ruwet sekali ya teman-teman ya ini jalan pantai brawo eh jalan raya semat mungkin bisa diatensi buat pihak terkait ini kabelnya di jalan pantai jalan raya semat ini amburadul ya teman-teman bisa lihat ya di atas ini bukan jalurnya itu apa namanya bukan listrik ya tapi kabel internet amburadul sekali mungkin pihak pihak siapa ya yang bertanggung jawab ini pihak swasta ya karena internet rata-rata yang diambil pihak swasta ada juga pihak pemerintah dari telekom tapi kalau banyakan pihak swasta ya ini mungkin kita singgungkan sedikit nih kabel-kabelnya kurang rapi sekali lah ini kayak menggelantung ini ya kabelnya keren sekali kayak ini membahayakan pengunjung ya membahayakan wisatawan kalau mungkin ada yang jalan-jalan kita belok kiri teman-teman ya kita belok kiri kita update di jalan shortcut canggu ini jalan yang selalu viral teman-teman ya ini jalan shortcut canggu jalan yang selalu ramai kalau di sini wajib macet sore hari wajib macet kalau nggak macet nggak rame nggak seru ini wajib jalan yang wajib macet sore hari bahkan siang pun sering terjadi macet juga kalau di jalan shortcut ini semakin hari semakin ramai sekarang jalurnya sudah diperlebar mon ya di kiri dan kanan sudah terupdate ada gorong-gorong ya gorong-gorong mungkin akan dijadikan trotoar kayaknya ini semakin lebar jalurnya jalan shortcut kalau dulu kecil sekali jalannya masih jalan pumping dulu kiri dan kanan masih sawah kalau dulu kalau sekarang sudah diperbaiki sudah halus kiri dan kanan sudah menjadi tempat objek-objek wisata mungkin top pertokoan atau sepah traffic buat wujud ya masas ada restoran ada cafe macam-macam ya nah jembatannya kiri dan kanan udah mulai dilebar juga barusan ada pembangunan lagi ya di jalan shortcut ini juga pembangunan baru di jalan shortcut ini ini barusan hujan ya teman-teman ya ini ini ngerating terus ini boleh di depan kayaknya wisatawan ya wisatawan dari mana itu mungkin kayaknya dari korea atau dari mana ya pilih pin wajahnya sih wajah itu ya wajah-wajah korea wajahnya ini ayo brother ratingnya sepanjang jalan kenangan ini dinyalain jadi kita harus hati-hati juga kalau ketemu wisatawan yang nyalakan rating gitu kita juga harus maklum juga mungkin dia baru belajarnya di bali kita harus maklum aja cuma kita harus jaga jarak juga jangan terlalu deket takutnya dia baru-baru baru-baru bisa bahaya kalau baru-baru bisa nanti takutnya nah ini update-an dari jalan shortcut Canggu teman-teman ya kita ambil kanan nah ini baru ngerating lagi dia kita ambil kanan kita masuk di jalan nelayan kiri juga jalan nelayan kita keluar dari itu gitu sambil